Intro Bismillahirrahmanirrahim Surga itu hanya didapatkan bagi orang-orang yang melakukan ibadah? Enggak, ya, surga pun itu didapatkan bagi ahlul maasiat Neraka, jangan kira didapatkan hanya didapatkan oleh mereka yang ahlul maasiat, enggak Mereka masuk ke dalam neraka juga, penghuninya di dalamnya juga ada ahlul, ahlul ibadah Paham gak, Bu? Ya, kira-kira kenapa? Satu Satu intinya, ya itu apa? Berkaitan dengan hati Berkaitan dengan hati Apa itu, Ustaz? Nah, ini Orang yang ahlul ibadah Tapi masuk ke dalam neraka Disebabkan kenapa? Dia ibadah, kemudian dia memandang orang lain Masya Allah Dia lebih tinggi ibadahnya, dia lebih jago beribadah daripada orang lain Nah, ahlul ibadah dia Maka ini menjadikan dia masuk ke dalam neraka Ya Allah, jadu-jadu Ahlul ibadah seperti itu Makanya Tanamkan sifat awadu Agar ibadah kita selamat dan neraka Sifat awadu Apa itu sifat awadu? Kata Imam Ubaib lihat Tidaklah kamu keluar rumah Melainkan ketika kalian menjumpai Apa? Anak kecil, gitu ya Ataupun orang yang umurnya di bawah kamu Maka kamu menganggap Dia belum begitu Banyak dosanya daripada kamu Paham, ya? Itu cara menanamkan ketawa dua Tapi kalau kamu menemukan orang Ketika keluar rumah menemukan orang yang usianya lebih tinggi daripada kamu Usianya yang lebih tua daripada kamu Kamu anggap bahwa dia itu jauh lebih banyak pahalanya Jauh lebih banyak ibadahnya daripada kamu InsyaAllah Kalau mendapati anak kecil Mendapati orang yang di bawah umur kita Umurnya di bawah kita Maka kita Anggap dia itu masih sedikit dosanya daripada kita Kita lebih banyak dosanya daripada dia Kalau kita mendapati orang yang lebih besar daripada kita Umurnya Kita menganggap bahwa dia lebih banyak pahalanya Ibadahnya daripada kita Kita belum seberapa ibadahnya dibandingkan orang itu InsyaAllah Itu namanya tawabu Biasa Dan inilah kunci Agar ibadah kita Lepas dari peneraka Kita beribadah Jangan sampai disentuh oleh Nerakanya Allah Jawa Jawa Karena memang Maaf penghuni surga Maaf penghuni neraka Bukan hanya dipenuhi oleh Ahlul ma'asyiat Tapi ahlul Ibadah juga Kemudian yang kedua Adalah Apa tadi Surga Bukannya dipenuhi oleh Ahlul Ibadah Tapi juga ahlul Maksiat Ketika kapan Tidaklah dia bermaksiat Melainkan setelahnya langsung Dia bertobat kepada Allah Jawa 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 Bukankah Obatnya itu yang akan diterima oleh Allah Bukan kemaksiatannya Bukan kemaksiatannya Yang dilihat oleh Allah Kenapa Karena mana yang paling dekat Jaraknya Waktunya itu dengan Allah Kemaksiatannya Masa lampau Tobatnya Yang akan datang Yang akan datang itulah Yang dilihat oleh Allah Jawa 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!